Kesang Pangarap dan Erina Gudono jalani prosesi adat ngunduh mantu, kenakan baju adat dodotan. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Fem'n Frame. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Rangkaian upacara ngunduh mantu Kesang dan Erina dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 Desember. Dari pantauan tribun solo.com, Kesang dan Erina tiba di Logi Gandrung pada pukul 7.42 waktu Indonesia Barat. Kesang dan Erina tampak mengenakan dodotan, yakni kebaya basahan adat Jawa. Lantas, apa saja prosesi yang bakal dijalani Kesang dan Erina? Prosesi dimulai dengan pasrah panampi boyong temanten, yakni menyerahkan mempelai perempuan ke laki-laki. Selanjutnya, Kesang dan Erina akan melakoni adat gepiokan dan minum. Kemudian, Kesang dan Erina dipakaikan kain, sindur, dan menuju pelaminan. Setelah itu, Kesang dan Erina melakukan pangabekten atau sungkeman kepada kedua orang tua masing-masing. Acara dilanjutkan dengan melakukan tumplak punjan. Kemudian, mereka menyebar udik-udik berupa butiran beras dan uang. Lalu, mereka melakukan begalan dengan cara membagi-bagikan perlengkapan rumah tangga. Baru setelah itu, beranjak ke kereta kencana untuk menjalani kirap budaya dari Logi Gandrung menuju Pura Mangku Negaran. Sementara itu, keluarga Presiden Jokowi mengenakan setelan pakaian beskap dan kebaya beludru berwarna biru, serta bawahan kain jarik batik. Tampak juga beberapa pejabat tinggi hadir terlebih dahulu. Kedatangan Presiden Jokowi dan keluarga pun disambut riuh warga yang sudah menunggu sejak pagi. Saksikan terus program Frame & Frame hanya di Banjar Masin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!